Intro Halo sahabat semuanya Jumpa kembali dengan saya Om Joko Kali ini pada edisi Food and Drink Saya berada di dapur Mikumita Saya akan membuat Sayur oseng-oseng Sawi putih kombinasi Sawi hijau dengan aroma Empon-empon Pengen tahu kayak apa? Check it out Sahabat semuanya Bahan utama yang kita gunakan adalah Sawi putih Kita akan mix dengan sawi hijau Yang sudah kita potong-potong Kita cuci juga Kemudian dengan aksesoris Yang kita gunakan Yaitu ada Tomat yang kita potong-potong juga Kemudian ada Wortel Kita potong berbentuk lingkaran Dan yang ketiga ada Bakso Kita potong menjadi Empat Kemudian pada Pembuatan oseng-oseng kali ini Kita gunakan Bumbu-bumbu Bumbu yang kita gunakan adalah Cabai merah Bawang merah Bawang putih Laos Dan tentunya Empon-empon kita gunakan Jahe Dan Batang atau daun Seri Untuk bumbu yang Penyedapnya Kita gunakan Yang alami terlebih dahulu Yaitu ada garam Dan ada Gula pasir Atau mungkin dikombinasi juga Dengan kecap Kemudian Sebagai Penambah rasa Kita bisa gunakan Raiko Rasa sapi Kita sesuaikan Karena kita menggunakan Bakso Dan kita gunakan Secukupnya saja Saya kira itu Kita akan masuk Pada Proses Dan kita akan Menumis dulu Bumbu-bumbunya Mari kita siapkan Kita siapkan Wajan Kemudian Kita Tambahkan Sedikit Minyak Secukupnya saja Lalu kita Nyalakan Apinya Nyalakan Api Sedang Aja dulu Kita Tunggu Kita Akan Masukkan Bumbunya Yang pertama Tunggu Agak Panas Dikit Oke Sampai Semuanya Sudah terasa Panas Minyaknya Kita masukkan Bawang putihnya Dan Bawang merahnya Terlebih dahulu Sambil kita Konseng Pelan-pelan Sambil Menunggu Dia Layu Ya Kelihatan Dia layu Lalu Lalu Sambil Menunggu Kita Bisa Masukkan Juga Cabai Merahnya Oke Cabai Merah Kita Masukkan Oke Terlebih dahulu Kemudian kita Masukkan Laos Dan Jahenya Oke Oke Kita tinggis Bentar lagi Oke Sahabat Berikutnya Kita masukkan Batang Bodang Serenya Setel Lengkap Oke Sambil Kita Tunggu Laos Kita Masuk Ini Ya Dan Berikutnya Sudah Terlihat Ini Bumbu Yang lainnya Sudah Kita Masukkan Wortel Kita Masukkan Yang pertama Aksesoris Adalah Wortel Lalu Kita Konseng Bumbunya Dulu Kita Tambahkan Air Secukupnya Untuk Membantu Penempukan Si Wortel Sambil Kita Tunggu Beberapa Waktu Kita Tutup Biar Cepat Membunnya Oke Sahabat Semuanya Kita Lihat Sudah Terasa Mengembukkan Wortel Air Kita Masukkan Bakso Dulu Tutupnya Sebentar Oke Kita Masukkan Bakso Oke Kita Konsul Lagi Sebentar Kita Konsul Tunggu Tutup Kembali Oke Berikutnya Kita Masukkan Bumbu Bumbunya Bumbu Dapurnya Kita Angkat Bumbu Kita Tambahkan Garam Oke Kita Tambahkan Gula Pasir Oke Dan Kita Tambahkan Raiko Secukupnya Saja Oke Ya Tutup Dan Kita Aduh Lagi Kita Satukan Lagi Aromanya Sudah Kelihatan Mantap Sekali Sebentar Kita Tutup Lagi Akan Kita Masukkan Apa Sayur Lanya Kita Tutup Kembali Oke Sahabat Semuanya Sudah Bumbu Tutup Oke Kita Masukkan Sayur Utama Sayur Putih Dan Sawi Ceruk Lagi 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 Oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aromanya sudah terasa boleh kita sering bolak-balik juga gak apa-apa sambil kita icipin dikit kita tutup kembali kita icipin sambil menunggu airnya mengering mantap ya ini baru ya namanya tumis atau oseng-oseng dengan aroma terasa banget tapi sebalik agak sedikit manis-manis dulu kita tambahkan kecap kita tambahkan kecap sedikit oke cukup kita aduk lagi baru kita tunggu sekitar ya 5 menit sudah siap untuk dihidangkan terlihat sudah cukup waktunya sudah empuk water dan sebagainya kita cek wah tidak oke banget kita matikan dan kita siap untuk sajikan ya akhirnya selesai sudah mari kita lihat tekstur yang sudah kita sajikan terlihat dengan jelas ya ada bakso ada saai putih sawi hijaunya dikombinasi dengan warna wortel tomat ya dan aromanya sangat mantap mari kita oke kita sajikan dengan nasi dan sedikit lauk bisa tempe bisa nugget atau apapun ya kita akan cicipin sayur waseng-waseng kita lihat kita dari wortel dulu buka banget kita lihat cukup sudah empuk ya kemudian sayurnya kita lihat boleh mendekat hangat-hangat gitu rasanya kita ambil dengan nasi sangat cocok ya ini bakso juga kita rasakan aromanya bumbunya meresap ya saya kira ini sangat oke ya memang mengkombinasi kempuan-kempuan ke dalam masakan kita di masa sosial distant kayak ini sangat cocok saya sangat recommended buat teman atau sahabat semuanya untuk mencoba dan jangan lupa untuk selalu dukung kami supaya konten-konten berikutnya semakin banyak dan bermanfaat jangan lupa untuk like comment and subscribe see you guys sub indo by broth3rmax selamat menikmati